Kalau sudah dia mendayung perahu di tengah laut, walaupun gelombang besar di hadapannya setelah itu perahunya sobek, dayungnya patah, itu lebih mulia kata Boyi Hamka daripada dia membalik haluan. Artinya, menurut saya generasi muda itu harus berjuang, dan punya spirit, dan mencintai negara kita ini tanpa ada hal itu mungkin tidak ada tujuan yang tertentu. Artinya, punya target generasi muda itu apa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lintas Karya, Bebas Berbicara, di Lintas Suara. Kali ini, kita akan berbicara tentang tema masa depan bangsa di tangan pemuda. Nah, sebelumnya perkenalkan aku, Agang, sehari ini sebagai moderator dalam membahas terkait diskusi kali ini. Nah, dan ada bintang tamu kita juga, Bang Maulana, SH, beliau adalah sekretaris pengurus koordinator cabang Kalimantan Selatan. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih hari-hari ini? Kerja dan mengurus organisasi. Wah, luar biasa. Di kesibukan beliau, di terkait kerja, tak lupa beliau tetap fokus dan mengurus terkait organisasi. Nah, baik Bang. Berbicara tentang masa depan bangsa di tangan pemuda. Kira-kira nih, hari ini nih, peran pemuda yang baik untuk Indonesia itu bagaimana, Bang? Menurut Anda, Bang? Siap-siap. Salam dulu ya. Ya, walaik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walau biar. Pertama, terima kasih dulu kepada platform Lintas Karya yang telah memberikan kesempatannya bagi saya untuk berdiskusi secara online. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat kepada orang lain. Apalagi, diskusi hari ini temanya sangat menarik, terkait pemuda. Pada tahun 1945, peran pemuda menculik Bongkarno itu yang luar biasa. Dan di saat itu, 17 Agustus, Bongkarno mendeklarasikan proklamasi kita. Di tahun 1998, bagaimana peran pemuda aktivis Ormas menyatu untuk meruntuhkan rejem saat itu, terjadilah reformasi. Artinya, peran pemuda dalam sejarah itu luar biasa. Dan hari ini bagaimana peran pemuda? Menurut saya, peran pemuda itu akan terlihat ketika melihat problemnya itu apa dulu, baru akan ada solusinya bagaimana. Ini peran pemuda. Cari problemnya dulu, lalu solusinya apa? Baik, jadi terkait hari ini tantangan apa sih Bang yang paling urgent atau utama yang perlu dihadapi oleh pemuda saat ini? Terkait bagaimana caranya hari ini pemuda itu bisa berperan untuk masa depan bangsa? Oke, di masa kita ini kan masa namanya generasi milenial, di mana teknologi itu semakin hari semakin canggih. Sebenarnya ruang-ruang yang kosong itu bisa diisi oleh pemuda. Salah satunya, misalkan hari ini yang digegas oleh Lintas Karya, membuat podcast secara online, berdiskusi, lalu di-share di Youtube, dan di lain-lain itu memberikan dampak positif kepada anak muda. Nah, belum lagi yang saya lihat di TikTok yang rame, Pandowa Group, yang gagasannya membersihkan di selokan, di pantai, dan lain-lain. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa generasi muda sekarang. Dan hari itu, gagasan-gagasan itu yang harus diisi oleh pemuda. Baik, terkait bagaimana hari ini nih, pemuda di milenial hari ini bisa memanfaatkan teknologi dengan baik Bang? Oke, sebenarnya teknologi itu seperti pisau. Siapa yang menggunakannya, atau orang baik, atau yang buruk, tergantung orangnya. Artinya ketika orang baik menggunakan teknologi, maka akan digunakannya yang baik. Entah dia memotong buah-buahan, dan lain-lain. Itu hal-hal yang baik. Tapi ketika teknologi ini digunakan hal yang buruk, atau yang menjahati orang, itu hal yang buruk. Sama dengan teknologi ini, hal yang positifnya harus dilakukan pemuda itu, ya tadi, kita cari dulu problemnya apa. Misalkan dari problem sekarang itu, selapangan pekerjaan. Hari ini kan generasi muda, tidak lagi yang jualan di pasar atau di toko. Tapi hari ini bisa generasi muda jualan di online. Nah inilah inovasi-inovasi yang harus dilakukan anak muda. Bagaimana menjadi hobi dijadikan bisa jadi uang. Nah, generasi muda harus bisa menangkap inovasi seperti itu. Pertanyaan ya. Baik, tadi dijelaskan bagaimana hari ini pemuda itu bisa memaksimalkan lagi teknologi yang ada dengan yang baik, dengan edukasi, dengan memaksimalkan platform atau aplikasi yang ada untuk menciarkan atau memberikan pendidikan kepada orang lain. Nah, kira-kira ini bang, apakah hari ini pemuda pun perlu juga peran aktif secara langsung di masyarakat? Nah, menurut abang bagaimana? Ya, peran pemuda di lapangan itu kan itu adalah tujuan dari generasi sekarang. Sebentarnya generasi muda itu harus memang sosial harus tinggi dan impact-nya kepada sosial. Tapi sebelum di sana itu, bagusnya pemuda itu harus sukses kepada dirinya sendiri dulu. Misalkan generasi sekarang, aktifis orang yang berkuliah, yang di bangku perkuliahan dan organisasi aktifis, artinya itu yang akan menjadi agen perubahan, agen of control, dan dia akan menjadi sosok pemimpin yang akan datang seorang generasi pemuda sekarang ini. Dan itu harus sukses pribadinya dulu. Misalkan generasi sekarang itu, kuliah, siang, organisasi siang hari, sore hari, malam, rapat, segala macam, paginya malah ketiduran. Dan ini pola hidup yang salah menurut saya. Saya pun merasakan hal itu juga saat saya berkuliah dan menjadi aktifis, dan sampai saat sekarang. Menurut saya, hal itu yang pola hidup yang harus dihindarkan. Misalkan pola hidup yang sehat itu kan, misalkan siangnya kuliah, malamnya sudah istirahat, paginya harus beraktifis lagi, kuliah dan berorganisasi. Ini pola hidup yang sukses menurut saya. Belum lagi kita, pola makannya harus sehat juga. Karena, kalau menginginkan generasi muda, unggul yang akan datang, maka harus sehat jasmani, sehat mental, apalagi harus berwawasan luas. Tanpa ada berwawasan luas, apalagi kita sudah generasi sekarang itu, segera makanan yang instan, dan akhirnya kan penyakitnya banyak. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau kita bicara tujuan, itu banyak. Generasi sekarang harus mendapatkan kontribusi ini, setelah itu, inovasi, itu gampang, itu tujuan. Tapi caranya itu, sampai pada tujuan kita itu agak sulit. Makanya harus dipolakan fondamentalnya adalah, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, setelah itu, berwawasan luas. Nah, baru kita memikirkan, bagaimana berkontribusi kepada orang, orang banyak. Nah, ini menjadi catatan kita juga, sebagai aktivis. Jadi, pola hidup yang sehat itu, sebenarnya sederhana ya. Yang penting, makannya, ya jangan instan, jangan mie terus. Aktifis itu kan mie terus. siang, malam mie, dan akhirnya kan dampaknya, dua tahun dan tiga tahun yang akan datang, ya penyakit akan timbul. Dan tidak heran lagi, umur 30 tahun ke atas, ya penyakitnya sudah kompleks. Nah, ini yang kita hindarkan. Sebenarnya, secara peran pemuda itu, sangat dibutuhkan. Tapi harus, pola itu dulu yang kita, lakukan, sehingga, kontribusinya mudah. Baik. Tadi, dijelaskan, barangkali, apa namanya, pola hidup sehat itu, juga perlu di, apa namanya, diperlukan. Artinya, hari ini, pemuda, bukan hanya memikirkan bangsa, tapi, diawali dengan memikirkan, terkait masa depannya dirinya sendiri. Nah, kira-kira, dan yang terakhir, mungkin jangan lupa, beribadah. Itu sangat pentingnya. Nah, hari ini, bagaimana sih bang, caranya, pemuda bisa, berkontribusi, dengan pemerintah, dengan baik itu, seperti apa sih bang? Sebenarnya, pemuda itu kan, bukan hanya, aktivis yang bisa berkontribusi, selain aktivis, kan boleh, berkontribusi, pada negara ini. Maka, misalkan, kayak mobil, mogok, itu kan yang, ditarik kan, di kail, tarikan mobil yang paling depan itu, artinya, yang paling kuat. Nah, maka, carilah diri kita, sebagai pemuda itu, yang paling kuat apa? Lalu, itu yang, di, di, punya power, misalkan, kita punya, keahlian dalam IT, maka, dikuatkan dalam IT, dan berikan kontribusi, kepada negara. Misalkan, kita, kuat dalam konten kreator, misalkan, kita bisa editor, dan lain-lain, bikin platform, yang seperti ini, lintas karya, dan lain-lain, bikin platform, banyak berita. Hari ini kan, berita hoax itu, bertebaran di media sosial, dan akhirnya, orang bisa termakan, isu, apalagi, di bawah, isu-isu ras, isu agama, isu kesukuan, itu menjadi, bahan, hoax itu, sangat bencar. Maka, untuk, mengantisipasi hal itu, pemuda lah, yang bisa memberikan, stabilitasnya, melalui, tadi, platform tadi, hal-hal yang positif, kita diskusikan, apalagi, media sosial, yang hari ini, sangat mudah, kita akses, tiktok, setelah itu, instagram, facebook, kita share di sana, kegiatan kita, dan kita share, dampak positif, dan akhirnya, orang bisa, memberikan, nilai-nilai positif juga, pada, pemuda hari ini, jangan sampai, pemuda itu, ikut serta juga, melampiaskan di media sosial, dan akhirnya, menjadi, bumerang, bahwa, ini generasi muda, yang salah, menurut saya. Baik banget, juga, tadi, terkait peran, pemuda dengan pemerintahan, mungkin barangkali, pemuda juga bisa, sebagai mitra, strategis juga, kerjasama dengan pemerintahan, ya Bang lah, dan juga, bisa, sebagai mitra, kritis juga, bagaimana, kinerja hari ini, pemerintah, mungkin seandainya, tidak sesuai dengan, apa yang hari ini, dikerjakan, maka, pemuda pun ikut, antusias dalam, menyampaikan, entah bentuknya, nanti secara langsung, ataupun secara media, kan. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan tentang, bagaimana, hari ini, pemuda inti, melalui, daripada, tahap, dunia pekerjaan, jadi, semakin lama, semakin, sulit mendapatkan, pemuda hari ini, itu, terkait pekerjaan, nah, mungkin ada saran, atau trik, untuk, dari Bian? Ya, ini menjadi problem, semua daerah, yang hari ini kan, lulusan S1, SMA, itu semakin, hari semakin memrudak, apalagi setiap tahunnya, dan, lawan pekerjaan, hari ini agak sulit dicari, yang, dicari, lima orang, yang mendapar, bahkan ribuan orang, dan ini menjadi, problem negara, sebenarnya, bagaimana, mengantisipasi, pengangguran di, bangsa ini, kalau saya, boleh menyarankan, generasi muda, itu, harus bisa, berinovasi, apalagi hari ini kan, sudah diresmikan, IKN, Ibu Kota Negara, di Kalimantan, yang menjadi, pertanyaan besar, bagi pemuda, yang ada di Kalimantan ini, apakah, pemuda, yang di Kalimantan Selatan, kelas Selatan, khususnya, bisa bersaing, dengan, yang di Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain, ini menjadi catatan, bagi kita juga, dan hari ini, kita banyak ketinggalan, secara akselerasi, secara akselerasi, gerakan kita, secara pendidikan kita, secara inovasi, kita banyak ketinggalan, apalagi di Pulau Jawa, yang sudah, teknologinya, semakin canggih, semakin bagus, dengan, dibandingkan dengan, dengan Pulau Kalimantan, yang semakin hari ini, semakin menurun, yang menjadi catatan kita, bagusnya generasi muda, itu, bukan hanya sebagai, operator, tapi harus bisa, berinovasi, bagaimana, bisa membuka, loongan pekerjaan, nah, menurut saya tadi, yang saya, lemparkan juga, bahwa, kalau, menginginkan, komunitas, organisasi, maju, maka, cari dulu, problemnya apa, lalu, cari, solusinya, ketika sudah ada, solusinya, malah, baru eksekusi, itu, itu yang paling bagus, generasi muda itu, kan, tadi, ruang-ruang online ini, menjadi, lahapan, bagi generasi muda, untuk mencari cuan, atau mencari uang, kayak, misalkan, kita berdiskusi, panjang lebar, dan lain-lain, berdiskusi, tentang pendidikan, tentang bisnis, dan lain-lain, tapi, sebagai contoh, kayak misalkan, kita menginginkan, body kita bagus, sehat, misalkan, tapi hanya, sebaris diskusi, tanpa ada eksekusi, ia akan jadi, apa-apa juga, makanya, ketika kita berdiskusi, maka, harus ada, implementasinya apa, nah, ini, menjadi catatan kita juga, sebagaimana, tagline gitu tadi, bahwa, apa, 10, pemuda, beri aku 10 pemuda, maka, aku guncangkan, itu menjadi, teka, apa, analogi, Bung Karno, bahwa, 10 pemuda, bisa mengguncangkan dunia, sekarang itu, bukan hanya 10 pemuda, satu orang aja, bisa mengguncangkan dunia, bisa, kayak Rocky Grung, yang, hari ini, kan, menjadi viral, mengkritisi, pemerintah, bahwa, di media sosial, semua, menyebut terkir, gurung, dan lain-lain, nah, inilah, menjadi power, yang luar biasa, teknologi itu, maka, generasi muda, itu harus membuka, awasan secara teknologi, itu sangat penting, menurut saya, kalau, dikatakan, tadi, 10 pemuda, dan ada juga, kata-kata, Bung Karno, mengatakan, kalau tidak, mengikuti, zaman, maka, akan tergurus, oleh, zamannya sendiri, artinya, ketika, kita tidak, mengikuti, zamannya, kita akan tergurus juga, sama, kita berorganisasi itu, kalau, organisasi itu, tidak, mengikuti, zaman, hari ini, maka, organisasi itu, akan hilang, apalagi, tentang bisnis, tentang pendidikan, tidak ada, berinovasi, kita akan hilang, baik, kita lanjut, pertanyaan selanjutnya, ini, Bang, terkait, hari ini, kita ada di tahun politik, yang mana, di tahun selanjutnya, itu ada, tahun pemilihan, umum, terkait, presiden juga, khususnya, nah, hari ini, sikap mahasiswa, ataupun pemuda itu, baiknya, atau bagusnya, seperti apa, Bang? Ya, terkait, tahun 2024, tahun politik, atau, pesta demokrasi, kita, dimana ini, peran pemuda, sangat diputuhkan, untuk stabilitas tadi, dimana, di tahun 2019 pun, kita sudah, melalui, yang sangat luar biasa, panasnya, pesta demokrasi kita, bahkan, banyak yang, berkonflik, di media sosial, bahkan, ada menyebutkan, kecebong, dan lain-lain, ini menjadi, sorotan, bagi generasi muda, bagaimana, tahun 2024, ini, pesta demokrasi, kita ini, harus sehat, artinya, jujur, dan adil, itu, harus kita nyujung tinggi, baik itu, para calon, baik itu, secara yang memilih, maupun, yang penyelenggara, KPO, dan bawah selup, nah, misalkan, dari generasi muda, ruang mana, yang harus kita ikuti, ruang yang, partisipan tadi, entah menjadi, relawan, dalam, panwascam, entah itu, menjadi PPK, dan lain-lain, itu tergantung, dari dia, kalau di luar di sana, kan, boleh kita menjadi, partisipan, untuk pengawasan pemilu, nah, seperti, kayak PMI, dan, organisasi Cipayong, dan, organisasi yang dibuat oleh, untuk khusus, untuk pengawasan pemilu ini, dan ini, harus kita ikuti, sebenarnya, untuk, untuk stabil, pada, tahun, 2024 ini, apalagi, isu-isu ini, sudah bertebaran di media sosial, pertama, saya lihat, kayak, isu di media sosial, tentang IKN, ya, dari tadi, partisipan, terkait generasi muda itu, bisa menjadi, partisipan, melalui, panitia, pengawasan, dan itu, dipasilitasi, oleh, bawah selu juga, kita boleh, misalkan, melihat, tindakan, kecurangan, di, pemilihan nanti, tahun 2024, bisa dilaporkan, ke bawah selu, dan ditindaklanjuti, oleh, oleh bawah selu, nah, ini kan menjadi, partisipan yang luar biasa, generasi muda, kita diberi ruang, untuk menyampaikan, hal seperti itu, karena hari ini kan, kalau, generasi muda itu, harus idealis, artinya, jujur juga, di hadapan, ketika, itu salah, maka, sampaikan bahwa, itu salah, nah, ini harus menjadi, target kita, bahwa, tahun politik, ini harus, tahun politik, yang memang sehat, siapapun, yang pemenangnya, harus kita dukung, secara, programnya, dan lain-lain, nah, mungkin itu, baik, artinya, artinya, hari ini, pemuda, di tahun politik, atau di, pesta demokrasi, di tahun depan, kita harus, berkontribusi, entah nanti, jadi, sebagai pemilih, atau dipilih, ataupun, sebagai pengawas, nah, dan, pun kami, di sini, teman-teman juga, kita sama-sama, mengajak, bahwa, di, pesta demokrasi, 2024, jangan sampai, ditinggalkan, dan jangan, jangan lupa, jangan, golpotkan, nah, itu, oke, terkait, hari ini, pembahasan, banyak, terkait, pemuda, tadi, ada, tentang, bagaimana, cara, hari ini, pemuda, berperan di, bangsa, habis itu, pendidikan, terus, teknologi, dan lain sebagainya, nah, kira-kira, nih, mungkin, terakhir, pesan-pesan, inspiratif, ataupun, motivasi, ini, untuk, kalangan muda, yang lain nih, yang teman-teman, di luar sana, oh, oke, saya teringat, perkataan, Buya Hamka, yang mengatakan, jangan dihiraukan, laki-laki itu, panjang, hidupnya, dalam perjuangan, kalau, sudah, dia mendayung, perahu, di tengah laut, walaupun, gelombang besar, di hadapannya, setelah itu, perahunya, sobek, dayungnya, patah, itu lebih mulia, kata Buya Hamka, daripada, dia, membalik haluan, artinya, menurut saya, generasi muda, itu harus berjuang, dan punya spirit, dan, mencintai, negara kita ini, tanpa ada, hal itu, mungkin, tidak ada tujuan, yang tertentu, artinya, punya target, generasi muda, itu apa, dan, dikisahkan juga, di, zaman dahulu, di, abad, 17 Masehi, di saat itu, perang, ya, Tarik bin Yajid, Panglima Perang, di saat, menaklukkan Spanyol, ketika, dia belayar, menetangi, negara Spanyol, di saat, tiba, di laut, dia, suruh, pasukannya, untuk membakar, kapal-kapalnya, dan, ketika terbakar, dia memberikan semangat, para generasi muda, di saat itu, ketika, kalian, maju, maka, yang dihadapi, adalah, kemenangan, atau mati sahit, tapi, ketika pulang, maka, akan menyebarannya lautan, artinya, sama-sama, pahit, maka, menurut saya, generasi muda itu, kalau, walaupun, perjuangannya pahit, tapi, ini, saya lah, ketika, sudah berjuang, maka, akan mendapatkan hasil, yang manis, juga, kedepannya itu, maka, generasi muda itu, harus bisa, memberikan keputusan, keputusan besar, juga, bagi dirinya sendiri, maupun, kepada orang lain, dan, berentek, pada, hal-hal yang positif, oke, sudah di, ujung sesi, diskusi kita, pada kali, hari ini, nah, banyak pembelajaran, pembelajaran, yang kita dapat, oleh Bang Lana, terima kasih Bang, atas, kehadirannya, dan juga, diskusinya, kali ini, mudah-mudahan, apa yang hari ini, kita diskusikan, bermanfaat, untuk teman-teman semuanya, amin, ya, rupiah, amin, baik, jangan lupa, nonton terus, episode-episode selanjutnya, di lintas suara, bebas berbicara, di lintas suara, nah, itu saja, dari saya, selaku moderator, pamit undur diri, sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Gua Latentara, Terima kasih.